Akhirnya kita bisa kasih kalian lihat dalam keadaan terang Ini hotel kita namanya Pohon Inn guys Agak ketutupan pohon ya Ini sebelahnya ada Batu Secret Zoo ini Wuuu, bagus banget Kita udah sampai di Pohon Inn Ternyata ini di dalam areanya Jatim Park dong Tuh, ini ada tugunya tuh depan tuh hotelnya Kita sekarang mau cari parkir dulu Ini udah jam 6 kurang tapi udah gelap banget sih Kita akhirnya sampai Oh my God, gue kaget banget dong guys Ini namanya hotel Pohon Inn Ternyata lokasinya tuh ada di dalam area Jatim Park 3 nya dong Ini di atas ada Batu Secret Zoo Nih Dan di sebelah sana Itu ada museum Apa tadi gue lupa namanya, gak keliatan Ternyata ini satu area semuanya tuh Area Jatim Park nya ya Luz ya Kita parkir disini, enak banget Tadi tuh gue kira tuh ini hotel biasa Kayak hotel, apa namanya Kayak hotel rumah-rumahan gitu loh Gak taunya ini ya Ternyata emang ini hotel yang didesain Memang untuk pengunjung yang datang ke area Jatim Park sini Berarti ini sekali keluar memang langsung Langsung, karena jadi mobil kalian udah gak usah pake lagi gitu loh Jadi kalau parkir ya Yuk langsung aja kita masuk yuk Wisa, bisa lu baca itu? Apa itu? Apa itu? Oh Juu Juu Ya Hmm? Oh, apa yang ini mungkin di janggol? Oh, apa itu? Aku gak tau, Wisa Oke Kita masuk ke area Lobby hotelnya Kita reservas, kita ke area resepsionis dulu Tuh Itu live-nya disana, ini ada tangganya Bagian sana itu bagian Bagian zoo-nya Kayaknya ini langsung ke zoo deh Ini langsung ke zoo deh kayaknya tuh Tuh Ini bagian zoonya Besok kita datang ke sini deh Kita sekarang mau ngurusin dulu Namanya ini Pohon Inn Selamat datang di kamar kita Wow Selamat datang di kamar kita Wow Kita mau masuk ke WST-nya dulu Ini WST-nya kayak gini Minimalis kecil gitu sih Ini ada toilet Closetnya Ini rekaman mandi Dengan peralatan dan segala WST-nya, are you excited? Iya Oh Let's go Selamat datang di kamar kita Jadi kita udah beres-beres ya tadi ya Jadi ini bukannya baru masuk ya Cuma kita udah beres-beres tadi Kita udah spray semua kasur Udah spray semua permukaan Meja Udah laplaf semuanya Jadi kali ini kita nginap di Aduh kok aku lupa sih Pohon Inn Pohon Inn Kita kali ini nginap di Pohon Inn Dan ini posisinya itu ada di tengah-tengah Antara museum dan Batu Secret Zoo Jadi sekali keluar langsung zoo ya Kemarin itu gue pikir Kita tuh di Jatim Park 3 Sebenernya gue gak gitu ngerti sih Karena Jatim Park tuh banyak Tadi tuh pas kita perjalanan Luz ya Kita sempet lewatin Jatim Park 3 beneran gitu Tapi pas kita lewatin kok kita gak berhenti disana Kita pikir kita beli hotel Kita buk hotel tuh di Jatim Park 3 Ternyata pas kita nyetir masih agak jauh Dan kita berhenti disini pohon Inn Cuma karena tadi udah gelap Jadi gue udah gak keliatan tuh Tulisannya apa gitu kan Itu Jatim Park 2 ternyata ini ya Ini Jatim Park 2 ya Iya 2 Oh Jatim Park 2 Karena yang 3 itu jauh tadi Jatim Park 3 itu deketnya ke Singha Sari Hotel Kalau gak salah Itu Hotel Bintang 5 Tapi kita nyampe duluan kesana ya Jatim Park 3 tadi udah lewatin gitu Kalau dari kota Malang kesini Bakalan lewatin Jatim Park 3 dulu Baru kesini Ini agak dalam lagi Dan ini pohon inn itu dijepit Sama museum apa tadi Sama ada Batu Secret Zoo Sama Batu Secret Zoo udah terkenal ya Lumayan terkenal sih Karena disini kan Tempat wisatunya tuh banyak banget Ada museum angkut lah Terus ada museum Tadi gak salah Ada museum yang organ tubuh Gak sih ya Oh yang disini gede apa sih tuh Iya Pokoknya ada banyak deh Cuma tadi karena udah gelap gak keliatan Besok kita akan lihat lagi seperti apa ya Nah ini kita langsung pesen in-room dining Karena udah malem ya guys Karena ini udah jam 7 Udah malas keluar Jadi kita langsung pesen in-room dining aja Ini gue pesen Ini gue pesen sotonya Gila sih gue surprise loh Harganya murah banget guys Ini soto sama nasi Cuma Rp40.000 Sama ini Fuyung Hai Cuma Rp38.000 Udah net lagi Gak kena text lagi Selamat pagi guys Kita sekarang lagi ada di restoran Dan ternyata Ini view restoran kita Dia gak begitu besar ya Dan gue baru sadar Ternyata kamar kita tuh Udah tepat di atas sini guys Jadi Di sini tuh atas tuh Udah kamar kita langsung Viewnya sama kayak di depan kamar kita Yang kayak gini guys Jadi itu udah langsung ke zoo-nya gitu Ini tuh breakfastnya dantai 2 Makanannya tuh Persemanan ya guys Sana juga ada beberapa booth lagi Kayak gini Sana ada bagian egg station Itu Breakfast Ini udah ambil ada nasi goreng Bihun Ada kayak tongseng gitu Samanya ada ikan dori nih Nanti ya Nanti ya Selamat pagi guys Hari ini tanggal 19 Juni Hari kedua kita di road trip Jawa-Bali nanti Hai Luisa Hai Ya baru mandi Maksudnya berantakan rambutnya Nusa, rambutmu sangat mesi Hmm? Kau mau brush rambutmu? Ya Oke, tunggu ya Jadi tadi kita bersen breakfast di bawah Kita ini di lantai 3 Dan breakfastnya tuh Ternyata di lantai 2 Dan itu area outdoor Monster truck Ya, monster truck Nah, tadi Makanannya tuh di area outdoor Karena memang gak ada indoornya gitu Nah, view-nya tuh langsung Karena zoo di belakang Cuman tadi karena Tempatnya lumayan penuh Agak hektik Dan menurut gue Makanannya kurang Apa ya? Makanannya kurang enak sih menurut gue Jadi Kita tadi udah gak Udah gak review lagi sama sekali Cuman sekilas doang Gue kasih liat tadi Ada perspanannya Dan kebetulan di belakang kita tuh Ada yang rokok itu Jadi kayak pas makan tuh Kecium bau rokok itu Jadi kita tuh udah buru-buru banget Makan dan Langsung keluar udah lah Udah gak review lagi sama sekali Nah, ini sekarang gue mau kasih Kalian liat Balkon kita seperti apa Karena kemarin-kemarin kan udah gelap ya Ini kamar kita Kita liat ke arah balkon yuk Nah, dia ada pintunya kayak gini Ini balkonnya lumayan besar sih sebenernya Tuh Dia kayak gini balkonnya guys Tuh Area batu sini lumayan dingin Gak dingin-dingin banget sih Tapi adem lah Soalnya sana kan ada gunung ya Dan kita breakfastnya tuh di bawah sini guys Nantai 2 Ternyata pas di bawah sini Itu tadi yang breakfast kita di bawah Kalian juga bisa duduk di sana sebenernya nih Tuh Tuh, sana juga ada tempat dudukan ya Jadi kayak view-nya belakang ke zoo langsung Dan Ini langsung ke zoonya Tadi udah keliatan beberapa binatang sih Di sana tuh ada kandangnya Di sana juga ada beberapa kandang kayaknya Itu pas pagi-pagi jam berapa ya Jam 6 gitu Wah, gak salah gue denger beberapa kali kayak suara Entah lah, suara speaker Atau suara Apa namanya, gajah gitu Jadi kenceng banget dengeran gitu Suaranya Yuk kita masuk lagi ke dalam Nah, ini kita balik lagi ke kamar kita Kondisinya agak berantakan Kamarnya sih lumayan oke sih Maksudnya gak Lumayan bersih Maksudnya Spacious juga Maksudnya space kosong tuh banyak juga Di sini ada meja Di sana ada bagian teh kopi Cuman gue udah gak pake lagi Cuman gue ambil Air minumnya 2 botol gitu ya Kurang lebih begitulah Sini juga ada sofa Gue gantung-gantung baju Soalnya gue agak cuci baju kemarin Akhirnya kita bisa kasih kalian lihat Dalam keadaan terang Ini hotel kita namanya Pohon Inn guys Agak ketutupan pohon ya Ini Sebelahnya ada Batu Secret Zoo ini Kayak pintu masuknya tuh di sana deh guys Jadi sebelah nama lobby Atau enggak di dalam lobby deh Gue gak tau juga Di sana ada musim satwa namanya Jadi kalian bisa beli paketnya gitu Bisa beli satuan Batu Secret Zoo doang Atau bisa di combine Sama ada satu lagi Kalau gak salah yang Eco Park apa gitu Jadi kayak tiga Tiga wahana gitu loh Tuh Ini lobby hotelnya Oke kita ke area loket dulu hari ini Mereka ada paket gitu guys Nih Ini yang paket 150 ribu Dapet Batu Secret Zoo Ada suite memory selfie Musim satwa sama Eco Grand Park Gue gak tau sih beda-bedanya apa Tuh Nah hotel kita kemarin masukkan dari sini guys Tuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax